Terima kasih telah menonton! Karena di Sipyard sudah ada Xcode yang bakal ngamanin juga. Ini bakal ada 3 tim yang bentrok di awal nih. Bener banget, dan disini kita lihat... Oh ini ternyata deket-deket semua ya Magiskun ya. Ya bener banget, dimana tim campers ya pakai guild tag andalannya itu no escape juga. Tapi ini adalah tim campers nih. Apakah gaya bermain mereka itu sesuai dengan nama timnya gitu, nama campers. Oke kita bakal tahu. Ya sudah. Tapi di sini Fantastic Fourback langsung dengan P90-nya. Nggak pakai lama langsung saja knock di situ. Dri langsung aja. Sayang banget ya. Dari tim LOL harus knock gitu aja. Dimana Gara di sini menggunakan kostum. Dia bisa melakukan tembakan balasan terhadap pemain. Fantastic Fourback langsung knock. Skarnya on point. Tanpa perlu score disana cukup RDS gitu aja. Langsung menjatuhkan agli. Darah dibalas dengan darah. Darah dibalas dengan darah. Bener banget. Nggak semudah itu lo ngebunuh member gue. Bener banget. Tidak semudah itu Ferguso. Tidak semudah itu. Tapi larinya Fantastic Four. Bakal bertemu dengan tim lainnya disana di mil. Bener banget. Dan di sini juga dari tim LOL. Iya dari tim ini udah mulai mendekat ya dengan tim campers ya. Ya campers mungkin udah mendengar kericuhan pagi-pagi ya. Dimana di sini tim LOL sebenarnya ngelut dari rumah orang kaya bawah dan rumah kayunya. Terus langsung kayak nyelamatin temennya yang di bawah tadi. Yang harus berpapasan dengan salah satu member dari Fantastic Four yang menggunakan PS90. Bener banget. Dan juga keputusan yang sangat wise. Ketika mereka tahu salah satu dari mereka sudah punya senjata jarak jauh. Mereka mencoba mengkenokan satu orang. Bahkan kalau bisa mungkin tadi dua gitu. Cuman karena mereka ngelut di sedikit tepat aja. Mereka gak mau langsung buang peluru sebanyak itu kayaknya. Ya bener banget kaya cukup. Oke kita udah berhasil meratakan satu orang di lupe main Fantastic Four. Kita udah cukup melakukan balas dendam ya. Tapi misalkan kita harus kembali lagi looting untuk melakukan battle berikutnya. Tapi pergerakan yang dilakukan oleh tim Fantastic Four dan tim LOL itu sama nih. Gak begitu. Gak berbeda jauh ya rutin yang diambil. Mereka sama-sama mengincar Kraton. Bener banget. Dan ini gua rasa bakal ketemu sih. Bener banget. Dimana tim Hero udah menguasai sisi selatan dari Kapton ya. Bener banget. Ini kalo misalkan tim Hero nge-patrolnya ke arah Kraton juga sih bakal chaos nih. Ini bakal terparty nih. Bener banget. Ini bakal terparty. Tapi dari sisi looting ya. Tim Hero gua rasa udah mempunyai bekal yang cukup nih buat perang. Bener banget. Bahkan dia udah punya tas. Udah punya dua senjata yaitu Lone Range dan Sword Range. Itu kayak buat mereka siap banget nih. Siapapun yang akan datang. Mereka udah siap menyambut. Bener banget. Udah siap menyambut. Kalau bisa jangan pake kaleng please. Karena bakal kedengeran. Oh. Cukup berani. Apakah mereka bakal masuk ke Cap Town. Atau mereka bakal dijemput dan pindah ke arah lain gitu. Gua rasa keputusannya sangat baik ya. Apabila dia cukup ngambil mobil aja. Langsung di like dong sama temennya. Bener banget. Cukup ngambil mobilnya aja. Abis itu berpindah tempat. Tapi di lain sisi. Fantastic Four kayaknya udah tau. Bahwa ada salah satu tim yang bakal bergerak ke arah Sentosa di sana. Bener. Tapi disini kita lihat Ilham nih. Bakal gabung sama temen-temennya menggunakan sports car ya. Iya. Tapi disini di Cap Town. Fantastic Four Dava bakal bertemu. Ini udah berpawasan. Di rumah putih biru nampaknya. Di sana Aceh dan Dava. Uh Dava langsung mundur gitu aja sih. Karena mendengar step. Bener banget. Disini kalian cuma tiga orang. Kalian udah kehilangan satu orang. Tapi mungkin dengan taktik yang mereka miliki bisa menculik salah satu pemain dari Hero. Bener banget. Karena seperti yang kita tau. Flanking di Free Fire itu sangat-sangat penting ya. Ya. Karena kita gak tau tiba-tiba musuh ada dimana. Temen-temen kita udah kenok dua. Hanya dengan satu pancingan gitu kan. Bener banget. Kayak gimana mereka memainkan satu pancingan dan dua backup. Dimana satunya itu udah mendapat posisi yang mereka mau. Lalu berhasil meratakan tim dari belakang gitu. Bener banget. Di sini kita lihat Dava yang bertindak sebagai rusher. Ini bakal memberikan info kepada teman-temannya ya. Dimana apakah tim Hero tadi yang dia lihat tadi itu masih ada. Atau mungkin udah berpindah tempat. Tapi di sini mungkin kayak tim Hero sendiri udah tau nih. Rencana dari Fantastic Four. Apa yang bakal dia lakukan. Karena kalau satu peluru letusan. Ini bakal Fantastic Four langsung mundur. Bener banget. Dan di sini Dava cukup jalan sangat jauh ya. Dari teman-temannya. Dia membiarkan teman-temannya untuk nge-load. Sedangkan dia hanya memberi info aja nih Magiskun. Ya bener banget. Mungkin Dava adalah salah satu-satunya. Atau mungkin kayak misalkan dibilang member yang paling kaya ya. Di timnya sendiri kayak dia udah punya mungkin dua senjata. Terus udah punya Maciti juga. Tapi nampaknya di Pulau Sentosa. Tidak ada sendiri yang gimana. Tidak ada sendiri yang gimana. Tidak ada sendiri yang gimana. Tim Borneo ID udah siap penunggu disana. Ya jadi DK. Ternyata ini adalah DJK. Datu Jaya Kusuma udah mulai datang dengan EK-nya. Dan kali empatnya. Gak mau ngelepas tim LOL gitu aja. Bener banget. Ini kayaknya Sultan nih Darni. Gila gila gila. Ini udah AK Dragon. Terus Fire Shotgun. Fire Shotgun dan High Chieftain ya setnya. Gila gila gila. Ini udah bener-bener kepala suku nih. Kepala suku. Kepala suku. Dia bener-bener the highest chieftain disini. Yoi. Tapi ada yang menarik. Dia ngebuang... Apa namanya? Bipotnya ya. Dia ngebuang Bipot mungkin ditukar dengan 4G level 3. Oke 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 oke. Cukup menarik ya. Dimana AK mungkin... Sebenarnya memang bagi para player tuh lebih cocok menggunakan 4Grip ya. Dibanding... 4G level 3 maksud gua dibanding Bipot gitu. Tapi di lain sisi... Di pit... Di peak ini bakal ketemu... Dari The Finally Gaskin... Bakal ketemu dengan tim campers... Yang udah ngecamp di atas rumah orang kaya. Tapi karena satu ledakan... Langsung mundur gitu aja. The Finally Gaskin mengurungkan niatnya untuk melakukan grebek terhadap... Berarti seperti namanya nih Dar. The Real Campers di sini. Mereka bener-bener ada musuh pun mereka gak mau cari masalah. Kayak yaudahlah ya biarin aja lewat gitu. Karena secara logika kalau musuh ada... Mengarah ke rumah ayam. Pasti ada yang ngejaga ke arah rumah ayam Nidar. Pasti ditembak. Tapi ternyata itu gak dikasih lewat begitu aja. Ya bener banget. Dimana kita lihat pembagian vision ya. Pembagian vision dari tim campers itu bener-bener... On point ya. Masing-masing kita lihat nih. Ada beberapa sisi ya itu sekitar 1,2,3,4. Sisi dari rumah orang kaya itu semuanya udah... Ada orang untuk memperhatikan vision datang. Dimana Akmal berdiri di depan tangga nih. Di depan tangga untuk memberitahu siapa yang bakal datang gitu. Bener banget. Wow di lain sisi zona bergerak ke arah kota tua nih. Dan di sini kayaknya masih lengkap aja. Cuman baru kehilangan satu personil dari Fantastic Four dan juga dari tim LOL ya tadi. Ya ada UAV yang harus dihancurkan disana dari tim The Final Gaskin. Gak mau posisi timnya tertebak oleh musuh. Bener banget. Dan di sini HNT ternyata mereka pilih untuk stand ground dimana groundnya agak high ground ya. Ya pertengahan itu di tebing-tebing. Bener banget. Dan itu mereka gue udah yakin udah nyelesaikan looting-an di Mars Electric gitu. Ah bener banget sih. Kalau misalkan satu Mars Electric itu punya satu squad aja itu sih bisa kayak ngebagi dua tas level 2. Bener. Terus kayak misalkan 2 tas level 2 dan itu mad kit bagi para masing-masing membernya itu udah cukup banget. Oke. Untuk melanjutkan. Minimal satu orang udah ada tiga mad kit lah ya. Ah itu dia. Tiga mad kit dan mungkin sekitar 180 armor. Air. Air. Air, sorry. Dan di sini kita lihat ternyata ini gue gak ngerti. Tadi dia kayak Cap Town tuh literally dia kosong gitu. Dan mereka udah mulai ngelut. Tapi kok gak nemu mad kit ya? Apa mungkin di Cap Town ini emang krisis mad kit apa gimana ya? Ah sebenernya kalau di Cap Town sendiri ya mad kit tuh gak terlalu krisis ya. Cuma tadi kayak alur dari para pemain yang mampir ke Cap Town tuh membuat kayak mad kitnya sendiri tuh udah abis gitu. Oh jadi udah udah digunakan ya. Ya apalagi tadi kita lihat udah ada beberapa pecahan apa ledakan ya. Apa namanya letusan dari senjata-senjata. Jadi kayak mereka oh ini kayak harus diamankan dulu. Mad kit-mad kitnya diambilin dulu. Sini ada Indo Pride Ravens, Embo dan Karen. Ya serta Anjes juga yang mungkin bakal bertemu dengan tim Denjaka. Oh Karen bagus banget bertindak sebagai rusher. Beri di atas pipa. Oke mungkin lo bisa kasih tips gimana caranya naik kesini karena gue pribadi gak tau nih. Oh di sini di bagian Denjaka lewat tuh ada ban. Itu kita gunakan untuk lari ke atas pos dulu untuk lompat ke atas pos yang merah biru itu. Nah setelah itu baru kita naik ban lagi untuk ke arah sini. Ke arah yang pipa yang disana tuh. Tapi kita lihat Juntak udah memegang M79 nih. Oke. Cukup menarik ya kalo Karen berdiri disana terlalu lama mungkin bandit akan mengetahui bahwa ada satu personil. Dan itu bakal mereka manfaatkan. Nih 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 liat liat liat. Oh langsung lari keluar tapi bandit diam aja gak mau nembak. Gak mau ngelepasin peluru sedikit pun. Karena disini udah ada si Tepu yang bakal menyambut Karen nampaknya. Itu Karen sendirian. Dan di lain sisi tim Fix udah mulai masuk ke Factory. Oh ini sangat merugikan buat tim Indopride ya. Karena keduanya berpisah gitu. Nah kita lihat disini Karen udah low juga dimana Embo juga udah knock di dalam. Dan langsung di M79 gitu aja. Udenjaka berhasil melakukan knock terhadap satu orang dari Indopride. Bener banget. Dimana di lain sisi Embo yang tercaidak oleh tim Fix langsung mati. Dan disini gua rasa Raven sama Anjes harus mundur sangat jauh ya. Mengejar zona sisi lain. Untuk mengukuhkan posisi tim mereka gak gugur di posisi sebelas. Iya tapi tadi satu M yang ditunjukkan oleh Karen cukup bagus nih Manggisku. Iya dimana dia berhasil melakukan knock terhadap satu orang ya. Dan hampir satu orang lagi. Dan hampir. Bener banget. Tapi di lain sisi Ravens ini bakal dikejar oleh hit. Nampaknya oleh hitter semaksud gua. Tapi Raven kayaknya bakal tercaidak juga nih. Bakal tersandwich nampaknya nih. Karena disana udah ada tim DJK. Wuuu dari tim Denjaka juga kayaknya gak ngeliat nih. Atau udah ketahuan bosku dan sama sama knock disana. Wuuu Ravens bagus banget. Tapi di lain sisi Denjaka sendiri. Apa namanya support fire nya tuh on point ya. Bener banget. Begitu satu ketahuan dibayar. Iya wuuu langsung di N aja sih sama si Tepu tadi. Dan Ravens harus mati. Wuuu tapi Juntak. Wuuu di dalam factory. Wuuu iPhone dik. Harus knock dengan M79 dari Juntak. Ini ada dua orang nih dari Denjaka maksud gua. Yang memiliki M79. Bener banget kayak dimana Rama disini juga sudah memiliki M79. Tapi gak mau dilepas gitu aja kita lihat. Hati-hati ini M79 lawan M79 nih. Bener banget. Wey si Tepu bagus banget. M79 dari si Tepu. Glue wall yang sedikit terlambat ya. Bener banget. Dan langsung membunuh Hiters. Gitu aja Juntak. Dan Oyet. Wow dan Deil maksud gua. Langsung meratakan Hiters disana. Sayang banget. Hiters harus gugur di awal-awal. Dimana tim Fix. Harus puas di posisi sebelas. Nampak ya karakter sini. Tersisa satu orang. ARSS harus mundur. Wow kuat banget ya tim Denjaka ya. Bener banget. Walaupun mereka tadi sempet positioningnya kurang baik. Tapi disini membuktikan bahwa mereka bisa bertahan gitu. Dengan komposisi yang sangat baik. Dan gameplay yang sangat baik komunikasinya ya. Ya bener banget. Kayak gimana dua orang ngelindungin satu orang yang kenap. Dan satu orang yang lagi tuh ngedistract perhatian musuhnya gitu. Ya bener banget. Yang mengakibatkan mereka kayaknya udah ngumpulin sekitar 6 kill nih. Denjaka disini. Wow ini sih bakal kaya banget ya. Untuk Denjaka di game pertama ini. Dimana tersisa satu orang dari tim Fix yaitu ARSS. Serta satu orang dari Indopride yaitu Anjes. Yang tadi juga sempet melakukan kontes di daerah Factory ya. Bener banget. Uh tapi di lain sisi Xcode XTZ. Maksud gua X4 disini udah mulai nge-spot ya. Salah satu pemain dari tim campers di rumah orang kaya. Dan tiga orang lainnya. Cukup sabar menunggu di rumah ayam. Bener banget. Dan satu catatan penting buat kalian yang nonton. Xcode ini adalah salah satu finalist dari Royal Combat 2. Dimana awati itu battle panasnya adalah X1 Code. Dengan Atta Borneo pada saat itu. Bener banget. Dimana berakhir di sisi sungai. Sisi sungai. Muppet Dog. Bener. Muppet Dog ya. Itu bener-bener pertarungan yang epic ya. Bisa dibilang epic lah. Pertarungan satu lawan satu di sana. Dan ngebekas di kita semua. Dimana kita masih inget bahwa Xcode. Betapa sangarnya mereka. Terutama X1 Code ya. Terutama X1 Code yang gak ngasih ampun. Padahal dia bergerak dari arah sungai. Harus berenang terlebih dahulu segala macam. Tapi dia berhasil mendapatkan buaya pada game tersebut. Bener banget nih Bang Giskun. Dan udah mulai ada suara tembak-tembakan nih kayaknya. Ya gue rasa tim Camper udah gak ngecam lagi. Karena mereka udah mulai gak sabar dimana tadi ada hujan peluru yang lewat di atas kepala putra. Nampaknya. Tapi di belakang sana udah ada Fantastic Four yang bakal datang menjemput mereka. Kita lihat. Disini. Uh. Langsung aja tersandwich. Gitu aja. Tim Camper ini bakal. Uh. Tapi. Fantastic Four juga harus kenok. Begitu juga dengan putra. Yang bakal tersandwich disana. Dimana Fantastic Four Andre. Berhasil mendapatkan satu kill di lain sisi. Uh. Dava juga langsung melakukan ending terhadap putra ya. Dan disini hero chance. Gak mau melepas gitu aja dimana disini. Hero QQ. Wow. Langsung diledakan sama Andre ya. Fantastic Four disini. Fantastic Four. Bakal langsung. Wow. Sayang banget MT79 nya gak kena. Karena di belakang batu. Tapi si Tepu harus eliminasi. Di lain sisi. Can. Harus menuruni bukit ke arah kota tua. Mengejar zona. Tapi di lain sisi. Udah siap disambut. Udah ada. Bener banget. Udah ada tim lho. Yang menunggu di bawah. Menunggu pergerakan dari Can. Gara. Udah liat. Bener banget. Dan Colin berhasil mengekir. Satu dia dimana. Execute. Udah ada dua orang yang diluar. Udah diliatin oleh Akmal. Tapi saya disini. Akmal tersisa. Satu orang. Bagus banget. Pembagian. Vision dari Xcode. Hanya memberikan. Satu kill ya. Bagi. Tim camper. Wow. Bener banget. Walaupun mereka tadi sempat di kondisi yang kurang menguntungkan ya. Ah. Bener banget. Bahkan kayak camper sendirilah yang seharusnya. Kalau ya. Kalau misalkan. Mereka bermain. Cukup tenang. Itu bakal. Membuat mereka. Lolos dari pertempuran itu. Tapi disini kita lihat. Armor level 3 dari X4 Code. Udah ancur. Begitu juga dia. Udah kenok. Dari salah satu pemain. Dari The Second. Finally. Gaskon. Nggak mau ngelepas gitu aja. Dimana X5 Code. Udah ancur gitu aja. Tersisa 53 HP. Nampaknya menurun. Bukit. Melewati rumah 3. Tapi sayang banget. Di bawah udah ada Head Hunter. Yang bakal menunggu. Bener banget. Dari sini kita lihat Head Hunter. Talent. Sakit banget. Groza. Mystic. Dengan sangarnya. Groza yang dia pegang. Benar-benar dimanfaatkan. Sebaik mungkin dimana. The Finally. Gaskon. Bakal maju. Menyambut Head Hunter. Dimana Mystic. Harus tumbang disana. Dan kita lihat di sini. Jack-Jack serta kawan-kawan. Bakal menyambut tim-tim yang akan datang. Di atas kota tua. Pabrik ini. Wow. Gua rasa harus ada satu orang yang melakukan revive. Mungkin dari tim The Finally. Gaskon di atas sana. Karena tadi salah satu persenial dari tim. Udah harus knock. Dimana knock. Dari tim LOL. Harus knock juga oleh Hero Chance. Padahal dia sendirian. Dia sendirian tuh. Jump shot yang bagus banget. Jump shot yang bagus banget. Dari Gara. Gara. Menggunakan M40 nya. Senjata andalanya langsung mendapatkan kill. Atas chance ya. Tersisa dua orang dari tim LOL. Dimana tim Head Hunter sendiri masih tersisa tiga orang. Dari atas udah ada The Finally Gaskon. Ini bakal tiga lawan tiga. Serta masih ada Gara di bawah sana. Tapi enggak. The Finally Gaskon. Masih tersisa empat orang. Oh hati-hati. Talent dari belakang. Talent dari belakang. Aku gunakan M40 nya. Hati-hati. Jeng-jeng. Lo gak bisa dilep di posisi terbuka seperti itu. Karena dari atas dan bawah. Udah ada tim yang bakal. Dan langsung lo gunakan M40 nya. Harak kiri gitu aja. Head Hunter. Menjadi tim keempat yang harus mati. Udah. The Finally Gaskon. Langsung ngegas. Dalam macem. Borneo. Langsung gak mau lama. Udah melakukan knock terhadap satu main. Tiga lawan dua sekarang. Dari The Finally Gaskon. Dan tapi. Borneo. Deja. Wow. Di sini Gara. Gara berhasil. Tersisa satu. Satu lawan satu. Dan Gara bakal kontes. Wow. Gara. Satu orang. Berhasil meratakan tiga orang dari tim Borneo. Wow. Lo bisa lihat. Dua orang di kill dengan headshot disitu Manggiskun. Permainan high and sick. Yang dilakukan. Yang ditunjukkan oleh tim Lol Gara. Ini bener-bener. Gila. Gila. Ini seperti kita bilang tadi sebelum match dimulai. Kita udah bilang. One man show itu belum tentu lo bakal kalah di tengah-tengah. Dan ini dibuktiin lagi sama TL Gara. Dimana dia berhasil nge-kill dua orang. Sekaligus sebelum reload. Tepat di kepalanya.